Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu karena waktu itu saya udah dipukulin terus buka saya kan udah banyak-banyak kalau mau diperhitungkan sih gak akan bisa diperhitungkan ya karena banyak sekali jasa Ustana Baban untuk banyak berkorban buat kami kami semua, karena beliau itu udah menganggap kami seperti anaknya sendiri udah mati-matian berjuang berjuangnya sendiri lagi terus harus dakwasi anak, dakwasi ini cari donatur untuk bagaimana caranya untuk bisa menyokolahkan kami agar bisa sukses agar bisa menjadi da'i yang besar supaya menjadi penerus Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Pemirsa Anabat TV yang InsyaAllah berjalan mati Allah subhanahu wa sallam kembali lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel Youtube Anabat TV yang InsyaAllah bisa menginspirasi kita bersama melalui kisah hijrah para mu'alaf nah pada kesempatan hari ini InsyaAllah kami akan mewawancarai santri yang sudah mondok di Anabat Center ini yaitu adalah Abdurrahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari waraut wajahnya segar sekali ya kelihatannya Alhamdulillah sehat segar segar ya Alhamdulillah ya baik nanti InsyaAllah dia akan mencoba menceritakan ya bagaimana kisah hijrah Antum mungkin kan kalau mungkin ada juga video cuman agak panjang ya cuman coba antum short ya bagaimana kisah apa penasaran Antum sama Islamnya nih anak penasaran sekali sebenarnya nah tapi sebelum ke kisah hijrahnya Mas Abdurrahman ini bagi pemirsa Anabat TV yang ingin berapa ikut berdonasi untuk perkembangan mu'alaf ini baik dari kebutuhan dan segala macamnya silahkan untuk berdonasi yang di rekening yang sudah kami sediakan di bawah ini semoga bisa menjadi amal jariah semua untuk pemirsa Anabat TV dimanapun berada InsyaAllah oke Mas Abdurrahman pertama-tama gini ya eh antum kan dari apa asalnya dari NTT sana kan anak pengen tahu nih di sana tuh pergerakannya bagaimana maksudnya Islamnya tuh disana menonjol kalau nggak sih kalau di NTT sana tuh kalau Islam disana sih biasa-biasa aja sih nggak tahu nggak tahu menonjol bisa nggak antum bisa disebut disana tuh Abdurrahman itu aktif nggak terhadap kegiatan ibadah di agama sebelum bisa dibilang kalau bisa dibilang sih aktif justru saya lebih senang kalau ke gereja kalau dulu waktu SMP itu masih sekolah minggu itu masih aktif aktif terus dulu sempat sudah juga tapi enggak sempat sampai selesai oke terus kalau bilang gereja sih aktif bisa dibilang kalau bahasa muslim itu taat lah ya iya taat ya tapi tapi taatnya itu sampai kepada apa ngajak orang nggak maksudnya sampai nggak pada saat itu antum sampai ngajak orang yang di luar di luar ini ya masih di luar agama teman dulu maksudnya orang-orang Islam gitu ngajak orang Islam untuk kereja gitu-gitu kalau untuk ngajak kereja sih nggak ada ya karena disana mayoritasnya kan Kristen semua jadi jarang-jarang orang Islam jadi untuk ngajak sih nggak ada teman Kristen semua teman oke nggak ada yang Islam itu pendatang sih pendatang terus baru satu-satu aja sih orang Islam baru kalau mau bilang juga disana Islamnya sebagian Islam KTP kalau di kampung atau ini kalau di tempat saya itu ada banyak Islam juga disana menatap Islamnya Islam salafi oh gitu ya maksudnya ya yang mungkin ya sedikit lah ya disana Islamnya bisa disebutkan lah ya sedikit lah nah kan disana sedikit banget Islam maksudnya mungkin informasi tentang Islam pun Nantum nggak tau lah ya nggak apa Islam itu apa dan segala macam gitu ya apa pandangan Nantum ngeliat agama ini Islamnya dulu itu kalau pandangan saya yang dulu apa tentang agama Islam ini nggak suka terus kayak nggak suka yang pertama nggak suka terus yang kedua nggak mau dekat-dekat lah sama Islam terus pokoknya kayak nggak mau temanan sama orang Islam terus nggak mau bergaul sama mereka pokoknya sama orang Islam kayak orang Kristen aja kayak 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 merasa ada yang ganjal gitu atau gimana karena pokoknya dari kecil mungkin dari kecil itu udah apa ya kalau mau dibilang dari orang tua sama keluarga semua kan juga nggak suka juga sama Islam kan jadi kita yang anak-anaknya juga pasti ikut juga sama orang tua orang tua nggak suka Islam kita juga pasti ikut aja oke alasannya apa nggak sukanya maksudnya apa yang menonjol pada saya yang membuat Nantum sama keluarga ini nggak suka gitu karena karena saya kalau menurut saya pribadi sendiri ini menurut saya kalau untuk orang lain sih saya nggak tahu karena saya nggak suka karena waktu itu saya masih berpendapat bahwa agama saya yang paling benar kan agama Kristen kemudian di luar dari agama Kristen pasti ditolak Yesus gitu nggak masuk surga kemudian agama Islam ini juga saya sering-sering dengar dengar berita atau informasi di mana gitu Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu oke kayak walaupun mereka sholat tapi nanti ada keributan di mana-mana kayak demo atau apa itu orang yang suka pakai peci terus pokoknya orang Islam kayak penampilan Nantum begini iya tapi mereka kayak buat suka onar-onaran pokoknya berita di mana-mana yang suka buat rusuh teroris itu Islam kan jadi saya pikir ini agamanya udah udah nggak beriman kepada Yesus lagi oh udah iya baru terus suka buat rusuh lagi ini kan pasti benci juga kan oke oke nah jadi 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 waktu saya di agama saya dulu itu nggak suka Islam karena itu oke agama Islam yang saya pandang agama yang saya nggak tahu ajarannya menyembah kepada Allah atau ini saya tahu ajarannya ikut Nabi Muhammad mereka nggak tahu sebab apa gitu sebab Kaaba itu saya nggak tahu waktu itu kan ngapain sembah Kaaba gitu kan itu ngapain ya terus masih berpikir juga ngapain mereka sholat tapi nggak beriman kepada Yesus sama aja kan nanti ya mungkin seperti itu mungkin sebenarnya orang yang beriman itu harusnya beriman sama Yesus ya karena kan Yesus kan Nabi kan kalau dalam Islam kan nah cuman mungkin karena antum dulu non muslim ya jadi punya pandangan seperti itu kan gitu ya oke berarti antum pandang Islam itu keras apa rusuh apalagi teroris nggak iya teroris emang ada kena antum melihat di berita atau dimana gitu bahwa Islam teroris bukan dengar lagi itu udah disana itu udah oh gitu semuara pasti udah tahu lah kalau agama Islam itu pasti agama teroris emang ya oke terus gimana misalnya antum bisa masuk Islam ini kan luar biasa kan ya iya kayaknya mustahil kalau kalau dengerin cerita antum tadi itu kayaknya mustahil antum masuk Islam ini mustahil karena kan antum sudah nggak suka sama Islam dan pandangan segala macam ini gimana ceritanya nah singkat ceritanya itu saya masuk Islam karena eh saya debat sama teman saya kebetulan teman saya ini iya orang muslim juga oke kebetulan teman saya ini orang muslim terus dia yang sedikit kalau mau dibilang paham agama jadi saya tahu agama Islam terus tahu agama Islam terus tahu kenapa mereka sujud menyebabkan bingung-bingung dari dia juga oh diskusi berarti iya kami diskusi sering agama gitu jadi saya bawa agama agama sayang sebelumnya terus dia bawa agama Islam jadi istilahnya tukar pikiran gitu oke lah tukar pikiran baik jadi saya tujuannya kenapa saya sampaikan agama sebelum saya ke dia supaya dia itu ikut saya beriman kepada saya gitu kalau mau dibilang masukkan dia ke agama saya oke apa ya apa mendakwakan gitu iya mendakwakan gitu iya mendakwakan gitu dia juga sebaliknya gitu oke tapi enteng ngeliat bahwa dia tuh pengen ngajak kantong juga terlihatannya gitu apa enggak? kalau dari saya lihat dari gara-gara gini dia cuman ingin menyampaikan aja menyampaikan aja biar biar saya tahu gitu bahwa oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dibayangkan Islam itu tidak seperti ini tapi cuman disampaikan aja tapi awalnya itu saya nggak suka sih kalau bilang bahas tentang agama Islam apa sih mending kita bahasin lain daripada bahasa agama Islam karena emang hati kita ini kayak keras gitu ya gak mau untuk mendengarkan terus benar-benar gak mau berpikir mungkin ya iya untuk apalagi untuk berpikir untuk mau kita mengakui Alquran mereka itu benar sangat sulit sangat sulit mungkin jalannya Hidayah mungkin eh ke saya jadi Alhamdulillah eh saya walaupun saya nggak suka dia menyampaikan Islam tapi karena dengan akhlak dia memang Masya Allah si akhlak dia itu kalau mau dibilang orang berilmu pasti punya akhlak yang berilmu juga jadi saya perlahan-lahan mendengarkan apa yang disampaikan sama temen saya Arief ini terus hati saya udah mulai kayak kebongkar pelan-pelan dari keras terus kayak dengar terus-terus lama-lama kayak lembut gitu udah pelan-pelan kebuka gitu jadi dari dari situ kami sering sering-sering agama debat-debat terus jadi singkat ceritanya saya debat sama dia itu selama empat bulan saya belajar agama Islam sama dia oke itu tentang apa aja itu nanya apa gitu yang ada diskusikan itu apa empat bulan itu lama iya lama juga jadi yang dibahas pertama itu tentang ketuhanan Yesus terus kemudian tentang mujizat Al-Quran baik terus tentang apa mujizat Rasulullah terus tanda-tanda kiamat terus banyak lah yang di apa disampaikan sama si Arief yang paling menonjol apa yang buat atau mau gitu apa diskusinya kalau yang buat saya tertarik itu yang paling menonjol untuk saya masukin Islam sih Al-Quran sih saya baca Al-Quran terjemahan gimana terus ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam lautan sesungguhnya di dalam lautan itu ada api yang berkobar-kobar Masya Allah dan di dalam api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh lautan Masya Allah bayangkan aja ini Al-Quran yang bilang loh sedangkan di Alkitab nggak pernah ada seperti itu kayak mujizat dalam Al-Qutab mujizat di bawah semua sama Yesus kan oke sedangkan kitab suci nggak ada mujizat dari Alkitab yang begini pokoknya Yesus lah kalau di Alkitab di Al-Quran bukan dari Rasulullah tapi dari Al-Quran Al-Quran yang bilang bilang kalau kalian nggak percaya nanti akan aku tunjukkan gitu akhirnya setelah Al-Quran bilang kayak gitu kan pasti orang penasaran kan masa sih jadi orang telit itu ternyata benar ada api dalam lautan terus Al-Quran bilang ada sungai dalam lautan dan itu pun di dalam lautannya itu benar-benar sungai airnya tawar betul sungai iya sungai mengalir dan itu tidak tercampur yang satunya pahit lagi asin yang satunya tawar gitu kan ternyata betul yang disampaikan Al-Quran nah dari sini saya yakin bahwa kok bisa ya Al-Quran ngomong seperti ini terus benar juga benar-benar padahal Al-Quran menyampaikan ini sebelum adanya alat-alat canggih tepat alat-alat canggih waktu itu belum ada seperti kamera seperti apa pokoknya alat-alat canggih untuk menelusur untuk meneliti untuk meneliti belum ada belum ada ya sebelum jauhnya ada alat canggih Al-Quran jauh beribu-ribu tahun udah menyampaikan terus baru penemuan ini baru dapat setelah alat-alat canggih ini udah udah mulai ada udah mulai dimana-mana dunia ini nah disitu lah hebatnya Al-Quran kan berarti nggak bohong kan Al-Quran dari situ yang itu mungkin yang menonjol ya iya sedikit menonjol nah terus yang pertama Yesus itu tidak tahu hari kiamat terus Yesus mengakui bahwa dia itu adalah utusan ada di ayat-ayat Alkitab dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan kan akhirnya untuk memutuskan terus ada disitu sama diskusi sama Arif setelah udah dapat poinnya ya besar apa yang menarik atau menonjol dalam islam itu akhirnya untuk memutuskan terus ada kalau pada saat itu saya udah yakin nih udah yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar wahyu terus saya udah yakin juga bahwa Yesus adalah utusan kan tapi saya masuk islam masih ragu masih ragu juga kenapa ragu kan udah yakin iya emang udah yakin sih tapi yang pertama buat ragu itu itu malukan faktor mungkin malu sama orang tua eh sama teman-teman faktor mayoritas iya terus terus takut juga sama orang tua nanti apakah orang tua kok tiba-tiba masuk islam gitu kan terus apalagi bapak saya kan galak juga kan masuk islam wah ini pasti ya ini anak ini udah mulai nakal pasti kena pukul ya nah dari situ saya akhirnya tahan-tahan untuk masuk islam kayak tahan dulu saya pengen mau masuk islam tapi nanti kalau orang tahu Vincent udah masuk islam wih itu pasti heboh kan Vincent masuk islam apalagi pada waktu itu saya masuk sekolah kan pasti putus sekolahnya nggak tahu mau jadi apa ya nah akhirnya saya masih pengen tuh belajar-belajar terus saya pokoknya menggali terus agama islam gimana ya supaya bisa dakwah ke orang tua biar mereka masuk islam belum 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 mudah-mudah wajah belum jadi saya pengennya gini saya masih sering debat-debat sama teman saya ini biar dikasih informasi tentang agama kristen karena saya sendiri nggak tahu tentang alkitab saya itu yang dibaca itu cuman itu itu aja sedangkan yang lebih kayak yang dalamnya lagi itu iya itu luas-luasnya itu saya nggak tahu kan saya cari tahu di teman saya ini nah yang dikasih ini ada kontradiksi supaya biar saya bisa menjelaskan dengan dalil biar mereka bisa percaya nah dari situ saya pengennya untuk dakwah orang tua dulu biar mereka masuk islam kemudian baru saya masuk supaya apa kata orang eh orang tua saya udah masuk islam ngapain saya malu kan berarti rencana pengen masuk islam sekeluarga gitu ya iya sekeluarga rencananya gitu tapi orang tua duluan biar nanti tapi saya nggak malu lagi kan kalau saya duluan pasti ya oke tapi pada akhirnya yang syarat antem doang akhirnya iya syarat saya doang oke saya sendiri syarat karena ketahuan syaratnya itu karena saya saya udah masuk islam kan akhirnya saya masuk islam hmm hmm saya keteman saya saya masuk islam kemudian hmm hmm saya ketahuan masuk islamnya itu karena saya debat sama teman saya nah debat sama teman saya terus dari situlah ketahuan masuk islam teman yang non muslim iya iya dari teman non muslim itu dia ngelaporin ke keluarga antum iya jadi dari situ pada heboh oke jadi saya debat sama dia kan agama kristen jadi saya ini kan orang belum tahu nih saya udah masuk islam kan hmm tapi saya udah sholat udah waktu itu udah sholat udah dibawa sama teman ke masjid jadi saya sendiri yang pengen sholat pengen sholat gimana sih rasanya sholat ternyata wih gini keren kali sholat pokoknya habis sholat itu kayak adem rasanya itu berbeda sama kayak kita habis ke gereja atau gitu pokoknya beda beda banget nah debatlah saya sama teman saya saya ingin menyampaikan sama seperti yang arif sampaikan arif sampaikan gitu pakai dalil gini tapi keras juga hatinya gak mau nah dari situlah terus ditanya sama dia jangan-jangan kamu udah masuk islam kot kamu kayak apa membela islam gitu kan karena kami debatnya udah lama kan terus udah dalil udah keluar gini 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 gak mau dia ngotot gitu akhirnya saya karena saya terbawa emosi mungkin suasananya kayak panas itu akhirnya saya bilang iya saya udah masuk islam tapi saya udah masuk islam saya bilang kayak gitu muka saya udah udah ini kan udah merah karena takut ya karena mungkin bayangan apa tuh mungkin pas untuk bilang bayangannya karena kami debatnya ini kayak gara ini iya oke siapa mau denger siapa sih sampaikan dia juga sampaikan jadi kayak kayak berikut gitu ngambang aja lah ya iya akhirnya keluarga tahu dari situ iya nah dari situ akhirnya dikasih tahu lah sama dia kayak teman-teman yang lain oh Vincent udah masuk islam ha Vincent udah masuk islam yang benar aja iya benar udah masuk islam dia tadi nah gitu terus dikasih tahu lah sama orang saya gini gini nah sempat juga waktu kami debat itu saya sempat ngomong ke agama saya sebelumnya bahwa oh agama Kristen kenapa mereka berdoanya harus ke patung dulu emang Allah itu gak mendengar apa harus ke patung dulu terus kayak ada perantara semacam perantara gitu oke kita langsung terhubung aja langsung sama Allah gitu langsung direct pokoknya Allah langsung denger aja kalau ini gak mereka pakai perantara dulu terus baru disampaikan ke Allah terus saya bilang oh mereka berdoanya harus mengharapkan ini apa patung ini terus ya pokoknya ada sempat-sempat kasar bahasa-bahasa yang kasar gitu kan terus ah disampaikan lah sampai itu marah mereka marah terus singkat ceritanya itu ah kami berantam terus itu saya di pekulin di pekulin sama teman-teman oke terus di pekulin itu di pekulin sampai malam itu kami dari sore dari sore itu iya dari sore kami debat terus sampai malam sampai pagi lagi itu kami debat aja teruskan terusnya dipukulin terus udah dipukulin beneran dipukulin iya dipukulin itu keluarga gak ngebelain apa ngebiarin jadi waktu itu keluarga waktu itu keluarga saya belum pada datang karena ini apa gak tau waktu datangnya itu udah pas udah dikumpulin sama RT jadi keluarganya saya datang itu waktu ini bab mama sama bapak saya terus sama keluarga yang lain datang itu pas udah dikumpulin sama RT terus saya udah kayak disidang gitu ditanya gini dari situlah keluarga gak bisa bela karena posisinya disitu mereka bilang saya salah gini kan karena mengejek agama mereka kan tapi saya ngejek itu kalau mau dibilang sih bukan ngejek sih itu saya hanya ingin menyampaikan kan tapi emang ada dalilnya juga iya dan ada adabnya penuh iya gak salah juga mungkin salahnya disitu karena kurang beradab sih beradab ya cara menyampaikannya kurang beradab jadi ya itulah kesalahan saya disitu tapi akhirnya orang itu membiarkan ya jadi maksudnya gak gak yang nambahin juga gak yang iya membiarkan aja ya tapi disitu orang itu sempat kecewa juga kan pasti orang warga aja kecewa lagi iya selam ini rajin kiri tiba-tiba masuk islam terus iya tapi udah pas sampai saat itu kabarnya itu pernah dipenjara juga bener gak iya jadi waktu itu karena saya kan diburu masa diburu masa terus diamankan sama PRT terus diamankan sama polisi juga jadi polisi datang sikap saya untuk dibawa ke kantor polisi karena masa ini udah udah pada geram kan bilang ini anak kita bunuh aja dia udah pengen istan agama dibunuh gitu iya mau dibunuh karena waktu itu saya udah dipukulin terus muka saya kan udah udah bonyok-bonyok kan Allah terus terus mereka udah bilang bunuh-bonyok aja bunuh aja gitu akhirnya PRT mengamankan saya dengan memanggil polisi oke memanggil polisi saya kira panggil polisi ini untuk dipenjarakan aja dia karena udah ben istan agama kan saya kiranya gitu waduh sedang mati dong waduh masuk penjar tapi gak apa-apa lah demi selama ya udah masuk demi mempertahankan kita juga tapi waktu itu saya gak panik tapi karena saya ingat teman saya yang apa waktu itu dia bilang kalau misalkan kamu masuk Islam kemudian nanti suatu saat nanti ketahuan sama orang tua atau sama teman-teman yang lain atau ini kamu gak usah takut ada Allah bersama kamu gitu Masya Allah kan waktu saya sempat masuk Islam kan disampaikan seperti itu kan Masya Allah jadi cuman bahasa itu yang sering yang selalu saya ingat di hati iya selalu saya ingat di hati jadi begitu saya kayak ada musibah jangan takut ada Allah gitu pokoknya ada musibah atau masalah apa jangan takut ada Allah selalu bahasa itu selalu saya kayak udah mulai hati-hati gitu kan jadi waktu di penjara gitu langsung ingat oh jangan takut ada Allah udahlah kayak barang keringan-ringan gitu kayak lega aja mau penjara mau dibunuh mau ngapain terserah lah kayak udah gak takut kayak udah gak takut kebiarin aja lah nah akhirnya dibawalah ke kantor polisi jadi waktu itu dibawalah ke kantor polisi kemudian ditanya sama ketika sampai di kantor polisi nah dari situ setelah itu datanglah komendan atasan mereka kebetulan atasan mereka ini orang Islam agama Islam Masya Allah agama Islam jadi begitu dia datang langsung bilang ini bawa ke kamar ruangan saya gitu udah disampaikan kan ini ada masalah penistan agama ada ada orang masuk Islam terus dikatain oh ini agama 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 yang mungkin tadi bilang gak ya mungkin gini gini lah nah habis itu dibawalah ke ruangan apa komendan ini terus ditanya sama dia bahwa kamu masuk Islam ini dipaksa atau kemauan sendiri nah kemudian saya bilang saya masuk Islam ini atas kemauan saya sendiri tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada yang membayar saya untuk masuk Islam dan lain-lain urusan masalah ini uang dunia apapun gak ada sama sekali nah kemudian terus ke komendan ini kayak anggurkan kepala begini kayak tersenyum aja gitu kan kayak desenang gitu saya juga belum tahu kalau komendan ini agama Islam saya kira mungkin agama ini agama agama Kristen gitu kan disana kami merujannya Kristen jadi tapi raut wajahnya putih kayak bercahaya gitu kan pokoknya kayak senyum gitu kelihatannya kayak adem gitu jadi waktu ini komendannya senyum begini ini pasti baik orangnya kan tiba-tiba langsung dibilang sama kenanya saya juga agama Islam gitu saya langsung Alhamdulillah kayak hatinya kayak langsung tenang gitu terus langsung ditanya tuh sama komendannya bilang kenapa kamu bisa masuk Islam gimana ceritanya oke baru nonton jelasin ceritain bahwa saya masuk Islam karena ya pokoknya cerita gitu terus komendannya kayak senang gitu Masya Allah kalau dapet saudara baru lagi KND terus dibilang sama komendannya kamu jangan takut disini saya saya atasan disini jadi tidak karim bisa apa menyakitin kamu karena saya disini atasan disini komendannya berarti makna yang pegang itu kejadian nyata ya jadi Alhamdulillah terus saya langsung teringat Masya Allah benar-benar Allah bersama kita benar-benar bersama kita kepoin penting buat pelajaran buat kita semua ya apa genting apapun situasi kita tetap kalau itu bersama kita jadi sekiranya waktu masuk penjara itu pasti dipukul sampai habis-habisan kan apalagi ini kan jadi fitnah bilang penistana agama itu pasti sudah mati ini di penjara ini kan seram juga di penjara ini pasti dipukul sampai habis-habisan lah pikiran tapi begitu saya langsung diamankan begitu terus saya langsung beristifar terus Alhamdulillah Astagfirullah ok terrealisasilah terus diamankan beberapa hari di sana diamankan kurang lebih tiga hari atau empat hari mungkin empat hari karena empat hari karena sebenarnya enggak sampai empat hari satu hari pun bisa pulang karena tapi yang komendan ini masih takut karena kamu jangan pulang dulu karena di sana mereka itu masih masih mencari Vincent ini masih panas gitu mereka enggak terima agama mereka kayak divina gitu kan terus Yesus bukan Tuhan mereka enggak terima gitu kayak emosi banget jadi saya ditahan empat hari karena itu nanti takutnya begitu saya pulang ke sana langsung dikepukin lagi terus dibunuh siapa yang mau tanggung jawab kan gitu nah akhirnya saya ditahan selama empat hari saya di sana juga jenuh kan juga jenuh kan gara teman buat ngobrol saya sendiri aja di situ terus kayak duduk aja gitu tapi sering-sering diajak buat ini apa buat ini makan sama ini komendan diajak ini buat apa pokoknya keluar lah kalau makan sih makan di warung luar oke oke terus perlakunya baik ya nah sampainya Antum ini kan nggak mungkin Antum langsung tinggal di kampung sana kan Antum masih ada perjalanan hijrah untuk ke satu tempat yang dimana bisa Antum dibina disitu Anabat TV kan Anabat TV Anabat Center gimana ceritanya bisa datang ke sini nih nah jadi waktu saya di penjara kemudian saya udah merasa jenuh kan saya bilang sama komendannya oke saya bilang pak boleh saya ini apa boleh saya pulang boleh saya udah boleh dipulangkan belum kayak gitu kan terus kata komendan tapi kamu yakin nggak apa-apa gitu nanti dicariin masih dicariin untuk dibukin saya bilang nggak apa-apa nanti saya sembunyi dulu di masjid kata saya gitu terus kata komendan tapi kamu berani menjamin aman udah aman terus saya bilang iya insya Allah aman saya sembunyi di masjid insya Allah aman gitu terus kata komendannya boleh boleh nanti sore saya suruh ini apa temannya nanti ngantar ke luar di depan gitu dari ke luar pulangnya malam-malam sejalan kaki aja pulang malam-malam karena masih takut kan ya iyalah jadi sejalan itu waktu itu malam-malam jam berapa ya habis isya mungkin tapi saya lihat jalan belakang sejalannya nunduk-nunduk aja begini takut ada yang kenal begini kebukin lagi terus saya sampai di Mejid sampai di Mejid jumpa sama teman saya si Arif terus sama rekan-rekan di Mejid sama teman-teman saya semua di Mejid terus diceritain lah saya cerita kenapa bisa dipenjara gini-gini bilang Alhamdulillah akhirnya kamu sampai disini dengan selamat kan yang penting kamu selamat dulu disini sementara ini kamu jangan pulang dulu ke rumah disini aja dulu nanti disediakan kamar buat kamu tidur disini terus kalau mau sholat sholat disini nanti bareng-bareng saya ingin abdi Masjid itu selama sebulan ya sampai saya tamat SMA jadi waktu itu sampai saya tamat SMA kemudian datanglah Pak Bambang untuk Pak Bambang ini ceritanya datang ke Jakarta untuk mendonesikan Al-Quran wakaf Al-Quran jadi pada saat itu kebetulan medjid ini Pak Bambang ini sholat di medjid saya yang saya lagi nginap sekarang jadi wakaf Al-Quran nya disitu jadi kan Pak Bambang ini kan kayak orang-orang Jakarta kan kayak beda ya sama orang timur kan terus perkenalkan nama bilang ini kami dari Jakarta wakaf Al-Quran bagi-bagi Al-Quran Al-Quran nya bagi itu seribu libur kalau bukan jadi disampaikan lah sama DKM saya DKM Masjid ini ya disampaikan Pak Bambang terus bilang kalau diceritain bahwa ada orang ini masuk Islam ada namanya Vincent masuk Islam kemudian dicari mau dibunuh dia kalau Pak Bambang berkenan boleh dibawa ke Jakarta biar diamankan di sana mungkin lebih aman nondok lah ya bahasa biar bahasa terus kata Pak Bambang oh iya iya saya siap diceritain juga kan kenapa oh dia masuk ke Islam terus dia mau dipukul dibunuh Pak Bambang kayak terharu ya terharu gitu kayak prihatin juga iya saya siap untuk bersedia untuk bawa si Vincent ini kita terbang ke Jakarta nah pada saat itu saya lagi sholat Jumat baru selesai sholat Jumat kan jadi saya itu kalau sholat Jumat itu berjikirnya lumayan lama terus masih berdoa-berdoa juga kayak duduk berdoa kayak masih merenung-merenung juga kayak ini kan saya dulunya itu khusus terus kalau sholatnya itu khusus banget terus berjikirnya juga lama habis sholat itu selalu berdoa terus Masya Allah saya banyak permintaan lah pokoknya permintaan yang paling saya doakan terus itu Moke Jakarta oh Ya Allah saya selalu berdoa itu pokoknya saya ke Jakarta ke Jakarta ke Jakarta saya minta sama Allah Ya Allah saya pengen ke Jakarta untuk menimba ilmu saya sampai ceritanya sama Arif ini bilang ini apa Arif bisa enggak anak mau masuk pondok anak mau belajar agama Islam biar nanti suatu saat nanti saya mau ngajarin orang tua saya agama Islam ini seperti apa terus kata si Arif ini kalau kamu serius masuk Islam nanti kita dimasukin ke dalam pondok kalau udah di pondok itu hafalan Al-Quran bahasa Arab pokoknya belajar agama Islam gitu akhirnya saya setujukan Alhamdulillah saya berdoa itu pokoknya ke Jakarta pondok ke Jakarta pondok gitu jadi pada saat itu selesai sholat Jumat habis sholat sunat habis sholat sunat Pak dia ya habis sholat sunat Jumat masih sempat duduk kan terus datang Pak Bambang Vincent ya iya Pak saya kan enggak tahu kan iya Pak mari saya ada perlu gitu kan terus saya diajak ke sana buat ngobrol nah terus diseritain bang langsung ditanya tuh mau ke Jakarta enggak bilang kamu mau ke Jakarta enggak saya kayak merasa kayak mimpi kan baru habis doa mau minta ke Jakarta kok tiba-tiba langsung doanya dikabulkan gitu Masya Allah bilang ya Allah saya tidak mati ya Allah ini benar gak sih Masya Allah iya saya mau kan saya belum tahu namanya kan iya iya Pak saya mau saya mau terus ya udah kalau kamu mau kamu siap bareng-bareng sekarang kita berangkat nanti sore sekarang ini jam 2 nanti kita berangkat ke Kupang pesawatnya terbang jam 4 atau jam 5 katanya gitu kan ya Allah saking senangnya saya itu sampai pulang ke rumah bawa motor itu saya ngebut aja terus saya udah gak sabar pokoknya saya itu selalu pengennya ke Jakarta kan terus udah pokoknya udah impian lah ke Jakarta gitu terus senang juga naik pesawat kan belum pernah naik pesawat gitu akhirnya akhirnya waktu saya pulang ke rumah nih saya pulang ke rumah ini saya Alhamdulillah Alhamdulillah pokok di atas motor itu Alhamdulillah saya sampai ke rumah terus saya bilang ke orang tua itu pada dirumah semua kan betulan dirumah saya langsung saya pakai saya langsung sampai ke pintu saya langsung sampai rumah saya langsung buka pintu mama saya mau ke Jakarta sekarang ini gitu kan terus kata mama saya mau ke Jakarta mau ngapain gak usah gak usah jangan 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 mama saya gak mau pokoknya larang keras mama saya mama saya larang saya untuk ke Jakarta terus kalau bapak saya sih saya tuju bapak saya bilang mau ke Jakarta ya udah siapa aja bareng-barengnya HP mau dibawa jadi udah saya bawa pakaian saya bawa pakaian cuman berapa biji ya pakaiannya saya bawa berapa doang pakaiannya saya gak banyak terus sama biasa terus mama saya gak mau tuh mama saya marah-marah pokoknya kalau kamu ke Jakarta kamu gak usah datang lagi temuin mama kamu apa pokoknya pergi aja lah gak mau gak usah lihat mama lagi mama sampai ke dapur kan terus duduk di dapur gak tahu ngapain saya kira ini atau di dapur pikir mama pikir saya mama saya bilang ini anak ke Jakarta ini pasti mau di mau dijual atau mau ditemak lah karena mungkin saya tahunya gitu agama Islam mungkin teroris nangis mama saya di dapur sana terus apa saya ke dapur bujuk-bujuk supaya mama saya setuju kan tapi mama saya gak mau nangis aja terus bapak saya bilang udah kamu jalan nanti mama saya urusin nanti mama nah setelah apa saya jalan saya pamitan sama bapak sama adik-adik yang lain mama saya gak pamitan karena gak mau pokoknya gak mau ya udah saya berangkat sampai ke masjid ini apa udah siap bareng-bareng ini kan langsung ngobrol-ngobrol sama temen saya Arief terus sama di ke masjid terus dikasih uang saku juga buat jalan-jalan masya Allah saya senang banget masya Allah terus sempat di dalam mobil tuh kami masih sempat kayak bahas-bahas tentang agama gitu biar akhidat saya bertambah gitu kan Alhamdulillah semakin bertambah ilmu semakin meningkat iman kita saya semakin yakin lah pokoknya apapun yang terjadi saya tetap agama Islam gak bisa gak akan mau keluar walaupun mau dibayar uang setinggi langit mau dari timur sampai barat semua harta punya saya juga masya Allah masya Allah imanlah yang paling kuat jadi udah saya berangkat terbang pesawat paginya saya kayak mimpi masih mimpi kan udah di Jakarta saya lihat suasana Jakarta ternyata gini ya Jakarta banyak gedung-gedung tinggi kayak kayak senang gitu sampai gak pikir-pikir sampai habis sholat Masya Allah ternyata doa saya dikabulkan setiap doa saya itu dikabulkan terus pokoknya kayak saya merasa memang Allah itu benar-benar maafnya nyayang maafnya nolong benar-benar selalu ada lah untuk akhirnya pas di Jakarta gimana apa apa Kak Anaba dulu atau ada gimana apa gimana nah setelah saya di Jakarta saya tinggal di rumah Pak Bambang nah ini saya kan masih masih belum belum pondok ya belum tahu ini saya masih dari tinggal di rumah Bambang terus saya ke masjid kebetulan masjidnya dekat jadi saya sholat subuh saya ke masjid Alhamdulillah hari pertama saya sholat subuh disitu langsung banyak teman langsung diperkenalkan sama Pak Bambang Oh ini ada Mu'ala baru masuk Islam mereka kayak senang juga punya teman baru Alhamdulillah orangnya baik-baik semua orang Jakarta ini baik-baik semua ya ternyata gini beta juga di Jakarta akhirnya setelah di Jakarta setelah saya nginep di Jakarta sekitar 6 bulan ya hampir setengah tahun lebih akhirnya dari kampung tanyakan tanyakan itu Vincent ini apa udah dimasukin ke pondok belum terus kata Pak Bambang ya nanti bentar lagi saya masukin ke pondok akhirnya Pak Bambang tanya ke saya kamu mau masuk ke pondok yang mana nah kebetulan ditanya waktu itu ditanya seperti itu saya sempat ingat kan waktu saya di kampung sama teman Arif ini kan nonton ceramahnya Ustaz Nababan Masya Allah ini apa Ustaz Nababan pendiri yayasan Anabal Center ini itu kan sempat disampaikan sama Ustaz kalau beliau punya yayasan khusus mu'alaf dan ini gratis disekolahkan terus di WN sampai kuliah terus pokoknya semua ditanggung lah gratis gitu kan akhirnya sempat langsung terlintas di kepala Anabal Center Indonesia saya bilang ke Pak Bambang saya mau ke ini apa pesantrennya Ustaz Nababan di Bintaro Ciputat sini kan langsung Pak Bambang lihat lokasinya datang kesini akhirnya kami datang kesini besoknya datang kesini nah saya udah gak sabar tuh pengen ke pondok untuk belajar kristologi saya itu pokoknya dari dulu itu pokoknya belajarnya itu semangatnya yang paling semangat itu kristologi biar bisa berdaku orang tua kan berbisa face face bicara terus sama banyak ilmu juga nah akhirnya setelah diantar kesini hari pertamanya itu belum berjumpa sama Ustadz karena Ustadznya lagi ke luar lagi dakwah di luar kan jadi balik lagi kami ke sana masih nunggu untuk besoknya lagi saya udah gak sabar gak sabaran banget aduh ya Allah saya berdua lagi ya Allah semoga besok Ustadz ada saya pengen-pengen sepat masuk ke pondok hari ini besok Alhamdulillah datang hari keduanya Ustadznya ada langsung berjumpa sama Ustadz diceritain terus Ustadz bilang oh iya iya baik kami disini menerima dan semuanya di sini gratis terus di sekolahin semuanya sampai sampai selesai akhirnya saya diterima dan pada saat itu juga langsung saya langsung ditunjukkan kamarnya masukin barang-barang kayak punya teman baru kan lingkungan baru kayak kayak langsung ini kan kayak senang gitu udah lega apalagi ketemu Ustadz yang sama ini di YouTube di YouTube ini ketemu langsung Antum ikutin kelas kristologi juga iya langsung itu langsung ada kajian kristologi di sini langsung ikut nah oke berarti sudah berapa lama nih terhitung Antum di Anabes Center ini sampai saat ini kalau sampai sampai saat ini udah empat tahun empat tahun ya dalam empat tahun ini apa yang Antum kayaknya kita dapatkan gitu mungkin apa ya mungkin banyak ya hal-hal yang mungkin Ustadz Nambaban korban dan seterusnya apa yang Tunggu kalau udah empat tahun sih kalau mau diperhitungkan sih nggak akan bisa diperhitungkan ya karena banyak sekali jasa Ustadz Nambaban untuk banyak berkorban buat kami kami semua karena bila itu udah menganggap kami seperti anaknya sendiri udah mati-matian berjuang berjuangnya sendiri lagi terus harus dakwah siana dakwah sini cari donatur untuk bagaimana caranya untuk bisa menyokolahkan kami agar bisa sukses agar bisa menjadi da'i yang besar supaya menjadi penerus Ustadz suatu saat nanti kan kalau Ustadz ini kan udah udah nggak ada lagi siapa yang bisa menggantikan Ustadz ini jadi Ustadz itu berjuang terus untuk untuk kami bisa sukses untuk bisa menjadi da'i Masya Allah jadi kalau mau dibilang untuk balasan bodi baik untuk pesantren ini ya kita harus belajar sungguh-sungguh kemudian kita patut semua peraturan disini rajin sholat intinya rajin sholat terus baca Al-Quran terus menghafal terus menimbul ilmu Alhamdulillah disini sampai sekarang masih kegiatan belajar mengajarnya masih aktif Alhamdulillah Alhamdulillah juga terus para guru-gurunya juga mengajarnya semua mata pelajaran diajarkan semua terus Alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan juga disini Masya Allah banyak Alhamdulillah kita doakan setahun ya semoga Allah semoga Allah sehatkan beliau agar bisa terus untuk berdakwah dan bisa menyebarkan agama Islam ini ke seluruh belosok Amin Ya Allah Masya Allah Nah ini sebelum kita tutup sharing kali ini Akhi Antum ada pesan gak buat orang tua Antum di sana karena Antum udah berapa lama yang gak jumpa semenjak semenjak pertama kali disini belum jumpa belum jumpa disana lagi itu pasti Antum rindu ya iya rindu besar lah Antum mungkin mau pesan apa kalau kalau mereka nonton terkhusus untuk orang tua kalau misalkan mereka nonton ini ya saya titip salam untuk keluarga semua untuk adik-adik saudara semua terus terlebih khusus untuk kedua orang tua saya saya doakan semoga mereka sehat-sehat selalu terus diberikan umur panjang itulah yang paling penting sehat selalu umur panjang kemudian dimudahkan segala urusannya terus diberikan rezeki terus semoga suatu saat nanti waktu saya pulang ke sana kedua orang tua saya dan semua-semuanya masih hidup dan masih sehat-sehat aja dan tentu harus dapati daya insyaallah kalau kalau berkenan diberikan daya ya saya mungkin sangat senang lah mudah-mudahan dari wasilah antum ya amin udah nantri disini udah dapati lumunya tinggal praktek insyaallah ya baik oke eh Akhi terima kasih banyak atas waktunya Masyaallah mudah-mudahan apa yang Antum kisahkan ini menjadi pahala jariah buat Antum bagi yang mendengarkan insyaallah dan juga mungkin bermanfaat juga untuk pemirsa Anaba TV dimanapun berada ya baik sekali lagi eh bagi pemirsa Anaba TV yang ingin berdonasi atau berkontribusi untuk perkembangan pesantren Mualaf Anaba Center ini silahkan untuk perdonasi yang kami sediakan di bawah ini baik itu banknya ataupun nomor rekeningnya silahkan mudah-mudahan jadi amal jarih juga untuk pemirsa Anaba TV ya itu saja mungkin ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh